Ya, yang lagi viral di media sosial, saudara mantan keeper Timnas U19 Kurnia Mega ini menjual semua tribut sepak bola, termasuk seluruh medalinya. Hal ini dilakukan sang mantan atlet itu dengan alasan katanya ini untuk menyambung hidup. Ya, tapi nyatanya peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, saudara. Nah, kok bisa selengkapnya kita bahas dalam diskusi. Lagi ramai ini di Jagatmaya, mantan keeper Timnas U19 Kurnia Mega memposting di media sosialnya. Ia menjual semua tribut sepak bola, termasuk medali-medali miliknya untuk biaya hidup. Anda kaget? Saya pun sama. Tapi, kasus mantan atlet yang dulunya berjuang mati-matian demi bangsa, kemudian purna tugas malah harus berjuang untuk bertahan hidup tengah keterbatasan, udah pernah terjadi sebelumnya. Kok bisa? Kita diskusi. Mantan keeper Timnas U19 Kurnia Mega menjual atlet sepak bola miliknya, termasuk medali. Ini diunggah di akun Kurnia Mega, at Ega Hermansyah. Netizen pun ramai-ramai membanjiri kolom komentar. Ada yang menyayangkan kejadian mantan atlet jual medali kembali terjadi? Ada juga nih yang mempertanyakan, mana perhatian pemerintah kepada para atlet ini? Ya, hingga saat ini, alasan kenapa Kurnia Mega ini menjual semua hasil prestasinya di karir sepak bola, masih jadi tanda tanya. Tapi, kok ya segitunya ya? Nah, saya tanya pendapat pengamat soal kabar Kurnia Mega ini. Tentu-tentu miris ya. Orang pun bertanya ya, apakah seperti itu ya mas depan atlet ya? Nah, ini saya kira bisa jadi kesan buruk ya bagi masyarakat Indonesia yang kemungkinan atau nantinya bercita-cita menjadi atlet. Kan banyak kan atlet Indonesia, apa, anak-anak Indonesia tuh ingin jadi main bola, jadi main bu tangkis. Tapi melihat kenyataan seperti ini, mungkin akan membuat mereka berpikir ulang ya. Wah, ternyata belum ada jaminan di hari tua, gimana kita nanti setelah pensiun. Karena kita tahu kalau atlet tuh kan, usia produktifnya tidak panjang ya, 35-38 itu udah masa-masa, istilahnya masa ujungnya atlet ya. Memang ada yang bisa menjadi pelatih, ada juga yang bisa usaha, tapi untuk secara umum, dengan kondisi seperti ini, saya kira akan membuat orang jadi berpikir ulang untuk menjadi atlet. Itu yang sangat kita khawatirkan. Padahal atlet itu kan pejuang ya, pejuang negara itu kan. Kalau dia tampil di hajian internasional kan, membela negara, pahlawan negara, artinya dia harus dihargai, seharusnya seperti itu, mendapat, apa namanya, mendapat apresiasi yang lebih baik. Sebelumnya, ada beberapa atlet yang juga bernasib sama. Masa depannya tidak secerah ketika ia naik podium tertinggi, disorot jutaan mata. Salah satunya Karni, mantan atlet cabang dayung yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan dayung internasional di Hong Kong dan kompetisi Asia di Singapura. Di masa tuanya, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di tempat wisata di Blora. Pertanyaan saya dan Anda sama, kok bisa ya sampai terjadi lagi? Atlet, pahlawan bangsa di bidang olahraga, nasibnya tidak secemerlang prestasinya. Perhatian pemerintah ada, jelas. Saya kira sudah, bahkan itu sudah jelas juga di undang-undangnya dari zaman undang-undang nomor tahun 2005 ya, yang sistem keolahraga nasional itu sudah ada di jelaskan bahwa atlet. Kemudian undang-undang yang baru, yang terbaru itu yang 2022 ya, nomor 11 itu tentang keolahraga nasional, tentang keolahragan juga ada di sebutkan gitu. Bahwa, apa namanya, ada jaminan untuk atlet dari tua gitu. Cuma memang, kayaknya itu pertanyaan, kenapa sampai ada lagi gitu. Itu kan masih jadi pertanyaan, undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, kemudian tindakan pemerintah untuk beberapa atlet juga sudah ada, situation game itu kan ramai tuh bonus, jadi penes. Tapi memang pelaksanaannya masih belum mungkin perlu dorongan lebih kuat ya dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga seker, juga harus seker juga. Dan bukan cuma perintah, sebenarnya DPR juga kan punya peran ya. Karena DPR juga berperan dalam menggolokan undang-undang itu kan, undang-undang olahragaan. Di DPR juga ada komisi 10 ya, kalau nggak salah ya, yang berkaitan dengan olahraga itu juga. Harusnya mereka juga bisa push pemerintah untuk lebih aktif, lebih jemput bola, jemput bola begitu ya. Seperti yang Mas Edu bilang, sebenarnya perhatian pemerintah terhadap atlet itu sudah ada. Nah, masih ketini? Ya, pemerintah melalui kemainpora dan juga kemenaker, menjanjikan kepada seluruh atlet peraih medali di SNGAME 2018 untuk jadi PNS. 193 atlet, defable dan juga non-defable, sudah dilantik. Itu menjadi salah satu bagian yang diusahakan oleh pemerintah sehingga atlet ini setelah nanti dia tidak beraktifitas di bidang olahraga, di bidang tidak produktif lagi ke tangan seperti itu, mereka bisa punya pengangan di hari tua gitu. Tapi kan bukan cuma bentuknya PNS ya, dalam undang-undang itu disebutkan bisa material, bisa mematerial, bisa juga tambungan atau misalnya BPJS, ya kan bisa juga. Atau dana pensiun, saya kira dana pensiun seperti PNS gitu kan. Jadi walaupun dia tidak diangkat sebagai PNS, karena memang sudah lewat masanya bisa mendapatkan dana pensiun. Saya kira itu bisa ya diusahakan ya. Kita bicara penghargaan ya, penghargaan pemerintah pada atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia tadi, karena mereka berjuang sebagai wakil Indonesia. Jadi selain penghargaan dari pemerintah juga si mantan atlet ini juga bisa tenang dan memberikan kepastian juga kepada generasi-generasi muda yang setelahnya bahwa nanti ketika dia menjadi atlet ada jaminannya gitu. Presiden Soekarno pernah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pahlawan bukan menuluh yang berjuang di medan perang, tapi pahlawan adalah mereka yang berjasa mengharumkan nama bangsanya, termasuk para atlet. Nah menurut kamu gimana nih seharusnya pemerintah menghargai jasa para atletnya? Tulis ya di kolom komentar.